Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia unitnya dari produknya SP kita tes dulu ya disini udah ada tulisan ready berarti udah bisa digunakan nanti biasanya kalau udah dicolokin baru dihidupin gitu ada processing ya kalau udah ready gini udah bisa kita pake ya udah gitu kita kembali ke fiturnya disini untuk ngedit dia mau pake simplex atau duplek kita biasanya ada disini juga nanti juga dibawah juga ada ya kalau ini untuk settingannya disini saya pake 200 ppi atau 100 ppi juga boleh pake 100 saya pake 24 bit color kita save disini kayak gitu kita scan ini tarikannya ini saya pake kertas seadanya aja ini keliatan tarikannya tampilan di aplikasinya seperti ini saya negerikan beberapa lembar oke gitu ini ada 8 lembar ya udah gitu kita down disini ini tinggal mau ngasih nama apa profilnya disini kita kasih nama ini buat buat bagi tandain aja kita save nanti di transfer nanti adanya di dokumen ya itu bisa diubah mau ditaruh dimana aja oke ini dia ini yang NNN tadi ya kita buka hasilnya ini hasilnya Alhamdulillah bagus ya ini yang color ini yang putihnya juga bagus bersih ada beberapa yang color juga ini oke itu dia ya hasilnya ya Alhamdulillah bagus mantap ini rotate aja biar gak puyang gitu itu yang color oke kita tes yang flatbednya ya ini buat fotonya kita tes buat yang flatbednya saya pake kartas yang ini aja oksigen kita buka disini biasanya kalau misalkan nanti ada kendala ada garis berbentuk vertikal disini ada kotoran ini ya nanti dibersihin aja dilap pake tisu gitu dan disini nih yang putihnya ini ini dilap aja nanti kalau ada kotoran ini harus bersih untuk ADF ya itu akan berbentuk garis vertikal nantinya kalau misalkan tidak dibersihkan ya atau di bagian dalam juga Anda bisa buka ini ini bisa dibuka nanti bisa dibersihkan seperti itu lampunya nanti tinggal dipasang aja secara berbarengan ya kalau mau dibersihkan udah gitu aja kita tutup kita mau tes plat bednya kita kembali ke aplikasi disini disini tinggal diubah aja mau pake plat bed disini ada one side duplex dan scanner glass saya pake scanner glass sekarang untuk plat bednya kita scan tunggu aja tunggu aja tunggu aja oke kita tes yang plat bednya kita scan disini tampilannya kita down kita klik down disini ini udah ada namanya boleh juga kita tambahin ganti gitu jadi pake huruf K kita save nanti ada di dokumen namanya K gitu ya nah ini dia ini buat yang plat bed tadi ya ini hasilnya kita rotate hasilnya Alhamdulillah bagus oke sekian terima kasih Assalamualaikum